Halo guys, kembali lagi ke Mas Jim Review di mana channel yang khusus ngebahas review barang-barang yang ada di rumah Nah, kali ini gue bakal nge-review alat cek gula darah Jadi emang orang tua gue punya riwayat penyakit gula darah Jadi gue rutin memberi ataupun pake strip cek gula darah ini Menggunakan alat yang namanya Nesco ini teman-teman Nah, gue udah buat videonya sebelumnya teman-teman Tapi gue bakal kasih lihat kalau misalnya ceknya untuk yang punya penyakit diabetes ataupun gula darah Sama yang kayak gue ini normal Jadi gue langsung cek aja nanti punya gue berapa Terus punya orang tua gue berapa ya teman-teman Jadi seberapa efektif sih si Nesco ini Sebenarnya menurut gue efektif banget karena dia bukan hanya untuk ngecek gula darah Tapi dia bisa untuk ngecek kolesterol Lalu dia bisa ngecek untuk asam urat Jadi dalam satu alat ini bisa tiga cek yang berbeda Nah, langsung aja kita unboxing dan juga gue kasih lihat dan gue kasih tau cara penggunaannya dan fungsinya Oke teman-teman, gak usah lama-lama langsung aja kita cek videonya Jadi yang bakal gue unboxing itu sebenarnya adalah si stripnya yang untuk ngeceknya Jadi di konten Mas Jim Review ini kalau bisa kita bakal buat konten yang full Bener-bener kita lihatin cara untuk ibaratnya alat ini gimana sih cara penggunaannya gitu ya teman-teman ya Nah, makanya kita bakal cek bener-bener cara penggunaan si Nesco Multi Check ini teman-teman Oke, sebentar ya Nah, teman-teman Nesco Multi Check ini kita buka Dia isinya apa aja Jadi kayak gini ya teman-teman ya Kalau kalian pernah lihat Nih, dia udah ada jarumnya Terus ada untuk yang ngeluarin darahnya Ataupun yang buat jarum ini ke buka teman-teman Nah, jadi gampang banget Kalau teman-teman yang mau pakai Nesco ini Caranya adalah seperti ini teman-teman Ini kan alatnya ya si Nesco nya Terus si alatnya ini nanti ada 3 tempat Dia untuk yang pertama ada kolesterol Terus ada asam urat Glukosa sama asam urat Nah, yang gue beli ini adalah yang glukosa Karena gue bakal fokus ke gula darah teman-teman Jadi kita bakal ngecek Ataupun kita bakal nguji gula darah ya teman-teman ya Nah, ini gula darah sesaat ya Jadi bukan yang harus puasa Nah, alatnya gini Kita pakai ini aja Nah, kita buka dulu unboxing Si paketannya teman-teman ya Kita pakai cutter Nah, cutter merah ini Kita buka aja Ya, gitu aja Karena dia ini Ya, cuma gini aja sih Plastik kayak gini Tapi dia ada di dalam sini Nah, boxnya ada di sini teman-teman Oke Kita singkirkan Nah, ini yang kita buka adalah yang ini Hati-hati ya Karena ini Cukup tajam Takutnya langsung ke dalam Nah Itu ya Kita buka lagi Masih kurang Nah Nah, terus Yaudah kita buka lagi Dikit lagi Dikit lagi Oke Nah, kelihatan ya Ini Plastiknya Ketamanya Nah Nah, ini adalah Kerbusnya dari Nesco Teman-teman Nah, oke Nah, ini dia Ada kesulitan ya Karena dia kecil banget Kerusnya teman-teman ya Cuma aman aja sebenarnya Kerusnya Karena dia udah dilengkapin Ataupun udah ada boxnya Kayak tadi ya Boxnya beberapa tadi Nah, oke Nah, sesampai ya Kita akhirnya keluarin Si Nesco Multi-check ini Nah Dia kayak gini Jadi Dia bisa langsung keluar Hasilnya Setelah kita tunggu Selama 2 Ayah, sorry 10 second Ataupun 10 detik Bentukannya kayak gini Teman-teman Dan dapat 25 alat tes Untuk glukosa Nah Ini adalah Salah satu ketentuannya Dimana kalian harus Taruh di suhu ruangan Yang dibaca kayak gini ya Jadi Biar si alat tesnya ini Nggak rusak Ataupun tetap akurat Nah, ini bisa kalian pakai Beberapa kali Ataupun Kalian bisa pakai Untuk beberapa orang Gitu ya Kalian tinggal ganti aja Si jarumnya Untuk si alat ini Teman-teman Nah, untuk Range yang bisa diketahui Alat Nesco Multi-Cic ini Hanya 20-600 Miligram per DL Teman-teman Jadi Kalau misal teman-teman Yang udah Gula darah parah Di atas 600 Yang nggak bisa pakai alat ini Cuma ya Jarang sih ya Teman-teman Pasti di bawah 500-an lah ya Nah Jadi kita bakal coba Ini Alat-alatnya Kurang lebih kayak gini Kita buka aja ya Nah, sebelumnya Teman-teman Kita lihat dulu nih Nih ya Jadi dia baik Digunakan Di 2024 Jadi masih aman lah ya Hampir aja Gue tadi Nggak Kelewat gitu ya Karena itu penting Teman-teman Kalau bisa kalian Beli alat kesehatan Pastiin dulu Hal kayak gitunya Nah Yang didapetin adalah Chipnya Terus si Botolnya Nah, gue kasih tau Apa sih fungsinya Dapat sama buku Instruksinya Buku instruksinya Ini juga Sebenernya Ya Simple banget sih Caranya Menggunakan si Alat stripnya Terus Tuh ya Terus kayak gimana aja Hasilnya Dan ini Bisa kalian lihat Bahwa Kalau Segini Cara pemakaiannya Gimana Terus kalau udah Nilainya segimana Kalian bisa lihat Di sini Teman-teman Karena range ini Penting Karena ya Ini bukan hanya Untuk Si stripnya Teman-teman Ataupun Si alat ujinya Tapi dia Lebih ke Untuk kondisi badan kita Gimana sih Caranya Untuk measure Ataupun Untuk ukur Bahwa ini Memang harus bahaya Kalian bawa ke dokter Atau enggak Karena di sini Ya teman-teman Udah ada Kayak range-nya sendiri Bahwa ya itu Di normalnya itu Kurang lebih Di 90-an Sampai 120 Itu Termasuk normal Oke Oke Kita lihat dulu Ya Oke Kurasi Kalian bisa Di screenshot Ataupun di pause Biar tahu Kurang lebih Bagaimana sih Untuk Apa namanya Untuk Hasilnya Dan bagaimana Isinya Teman-teman Karena kayak gitu Ya Oke Jadi yang penting Adalah Kasih tahu Bahwa mungkin Di atas 120 Layak Itu Udah mulai Di indikasi Bahwa kalian Mempunyai Penyakit gula darah Nanti Kalau misalnya Kalau gue salah Kalian bisa koreksi Teman-teman Tapi yang gue tahu Seperti itu Oke Jadi pertama Kita ganti chip-nya dulu Chip-nya ini adalah Chip dari yang lama Jadi Yang lama ini Teman-teman Dia Kita Langsung aja Buang Teman-teman Karena emang Sudah enggak Kepakai lagi Dan sudah Sudah enggak bisa Dipakai lagi Dan sudah habis juga Strip-nya Nah Ini adalah Setiap Kayak gini Untuk ngetesnya Mempunyai strip Yang berbeda So Jadi kalau teman-teman Yang mau ngetes Menggunakan strip Yang ini Kalian harus punya Chip yang ini Karena kalau dengan Chip yang berbeda Enggak bakal terbaca Hasilnya teman-teman Ini ya Karena ini tulisannya Teman-teman Kalau bisa dibaca Itu Sorry Kelihatan enggak ya Ini ya 6520 6520 Strip yang ini Tuh ya Udah ada 6520 Jadi cocok ya Chip sama stripnya Cocok Pertama kita masukin dulu Ke si Nesco-nya Ini gue coba Gue uji ke Gue sendiri Ini gue udah ada acak Bener-bener Jadi gue enggak Persiapan Enggak kuasa dulu Kita cek ya Gue juga penasaran Dalam obatnya ngecek Kita buka dulu Nah Tuh ya Ini isinya ada 25 strip Stripnya kayak gini Teman-teman Tuh Kita pakai Satu Nah Simpelnya adalah Kalian tinggal masukin Kesini Ya Kalian masukin Situ Keluar kodenya 6520 Terus kalian Ada tulisan ini Logonya Artinya kalian masukin Darahnya kesini Caranya gampang Kalian Pakai ini Teman-teman Si jarum ini Kalian Pilih Jarumnya Mau yang keberapa Kalau misalnya 2 gak mempan Kalian ketiga Kalau 3 gak mempan Keempat Sampai kelima Nah ini Kalian tarik full Sampai udah kayak kendor Gini Nah Baru kalian Deketin ke jari Kayak gini Teman-teman Terus kita Tekan Nah Kayak gitu Nanti kalian Darahnya langsung keluar Kayak gini Tuh ya Nah Darah yang keluar ini Kalian langsung masukin Ke sebelah sini Tuh ya Ada arah panahnya Arah panahnya kesini Jadi kita masukin Ke arah sini Ini ya Kalau udah cukup Kayak gini Kalian Yang penting Sampai tengah aja Garis-garis tengah itu Teman-teman Nah Sedikit itu aja Udah cukup Langsung kalian Itu mundur Sampai 10 Nah Hasilnya Bakal kalian Lihat Kira-kira Berapa Gula darahnya Oke 134 Jadi ini Gula darah Cak Kalau 134 Itu sebenarnya Masih normal Normal aja Sih teman-teman Karena gue Habis makan juga Habis minum juga Minum manis Dan makan kue Jadi normal aja Karena nanti Bakal turun lagi Tapi kalau misalnya Kita coba cek Ke orang tua gue Kita lihat ya Nanti Emang yang punya Riwayat gula darah Kira-kira Berapa sih Glukosanya Oke Jadi kalian langsung Tonton video selanjutnya Ini adalah Video dari orang Yang ataupun Dari orang tua gue Yang emang punya Riwayat gula darah Apakah berfungsi Atau enggak Ataupun tepat Atau enggak Langsung aja Kita tunggu Ataupun kita cek Hasilnya Orang tua gue Teman-teman Dia udah Riwayat Punya gula darah Nah kita coba Tes ya Ini masih Kayak tadi ya Jadi minta Untuk Sample darahnya Kita langsung Tusuk aja Kayak gini Nah Keluar Darahnya Terus kita masukin Dari sini Seperti biasa Nah Oke Kita tunggu 10 detik Teman-teman Nanti kita lihat Hasilnya berapa Tuh ya 415 Teman-teman Jadi emang udah Dari Riwayat ya Jadi emang Besar banget Nah ini Emang oti waspadi Dan harus Continu minum Obat Teman-teman Oke kita coba Cek untuk Bapak gue Teman-teman Oke ini Untuk yang Bapak gue Udah siap ya Teman-teman Tuh Tuk tangannya Terus kita Tusuk lagi King Nih ya Tuh ya Sudah itu Kita masukin Kesini Teman-teman Ini kurang banyak Nah Siap Kita tunggu 10 detik lagi Kira-kira Hasilnya berapa Ya bapak gue Ini udah pake insulin Teman-teman Jadi harusnya Yang Lumayan Wow Ternyata 285 ya Berarti emang Bener ya Dia riwayat Dari gula Itu beda Tadi gue dapet 134 Yaitu di 400an Ini udah dapet Gede banget Teman-teman Ya walaupun ini Gula darah acak Cuma ya Ini terlalu besar Teman-teman Jadi Bisa Untuk concern Teman-teman Yang punya Riwayat Penyakit gula darah Untuk ngecek Setiap saatnya Untuk ngecek Setiap saatnya Menggunakan alat Yang hanya 10 detik Keluarnya Jadi ini Kalian wajib banget Beli Untuk alatnya Ada di link Deskripsi Silahkan kalian Check out See you In the next content Bye